Pemirsa kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda, warga suku Tengger dan komunitas pecinta lingkungan menolak akan digelarnya event Adventure Trail and Mountain Bike Bromo Vulcano Series Independent Day yang akan digelar pada tanggal 28 Agustus 2022 mendatang di Lautan Pasir Gunung Bromo. Rencananya ribuan peserta akan memadati kaldera Bromo dengan bintang tamu Roy Jekonia. Pesona Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo tidak habis untuk dieksplore. Bahkan dengan keindahan pesona Bromo, rencananya akan ada event Adventure Trail and Mountain Bike Bromo Vulcano Series Independent Day di Lautan Pasir Gunung Bromo. Tempatnya di sekitar Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada tanggal 28 Agustus 2022 mendatang. Berbagai promo sudah mulai dilakukan, salah satunya di Instagram dengan nama akun First One Jersey Factory yang mengumumkan Trail Adventure and Mountain Bike akan digelar di Lautan Pasir, mulai start hingga finish. Tidak tanggung-tanggung, ribuan peserta bakal memenuhi kaldera Bromo dengan bintang tamu Roy Jekonia. Dengan rencana event ini mulai mengusik warga suku Tengger dan komunitas pecinta lingkungan, mereka menolak adanya event Trail di Lautan Pasir Bromo. Selain mengganggu kelestarian alam, apalagi kawasan Bromo merupakan kawasan konservasi alam, Lautan Pasir atau Kaldera Bromo merupakan tempat suci yang disakralkan warga Tengger. Saya sebagai warga Tengger, khususnya pelaku wisata juga, menolak dan sangat keberatan. Itu pasti, pasti merusak ekosistem alam yang ada. Sedangkan di situ masih ada tempat yang disakralkan oleh warga Tengger. Selain nanti juga menganggung aktivitas kita sebagai pelaku wisata, apalagi eventnya di hari Minggu, jadi otomatis. Apapun alasannya, apapun bentuknya, kita keberatan dan menolak. Saya selaku masyarakat yang terpercaya diadakan di Lautan Pasir, karena di sana kawasan wisata yang kita jaga. Nanti kalau di buat event Trail ya sayang, hancur semua itu di kawasan wisata Gunung Bromo yang di Lautan Pasir. Banyak kawasan yang disakralkan oleh masyarakat Tengger. Jadi event di sana sebenarnya jangan-jangan dilaksanakan di sana. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo mengatakan untuk kaldera Bromo masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Semua keputusan ada pada pengelola. Sementara kewenangan pemerintah daerah hanya di sekitar lereng Bromo. Kami dari TEMTA mendukung, tapi dalam latihan harus koordinasi dengan Taman Nasional dan para dukungan di sana. Karena kewiliran kami di sekitaran Gunung Bromo, masuk ke laut pasirnya itu lah, itu yang dikenangan TNPDS dan para dukungan-dukungan itu ya boleh. Nah harapan kami ini mendapatkan oleh semua pihak, tetapi juga ada penekanan bagi pelaksana bagaimana mereka menentikan tentang hadidah ada di gereja sana termasuk menjaga alam seperti apa. Masuk di zona Taman Nasional kan ini tim Taman Nasional akan bisa mengkaji. Ini boleh bagi anda seperti apa. Nanti di Taman Nasional apa yang kita akan berpaksa di sana. Sementara menurut panditia event Adventure Trail and Mountain Bike, Bromo Volcano Series Independent Day, Agus Supriyadi mengaku telah mengantongi restu dari tokoh Tengger, asal menaati aturan yang ada. Bromo itu kan merupakan tanah suci ya bagi masyarakat Tengger. Oleh karena itu, kami di awal sudah mohon izin dan mohon restu dari Romo Dukun seperti itu. Dan Romo Dukun menyampaikan, ya always, saya harus tuwi, cuma keono tondo-tondo seperti itu. Jadi tempat-tempat yang disakralkan supaya dikasih tanda, supaya orang nggak melintas. Dari kami sebagai panitia, kami tidak hanya pasang tanda, tidak hanya pasang crossfine, tapi kita kasih marshal atau orang yang menjaga di sana, sampai acaranya betul-betul clear dan selesai seperti itu. Titik start finishnya itu, sesuai dengan petunjuk Romo Dukun, kami ada di titik yang bendera. Jadi di Lautan Pasir itu ketika kita turun dari Cemoro Lawang, tidak jauh dari sana, sekitar 100-200 meter, di sebelah kiri itu ada titik yang bendera. Peserta kami perkirakan seribu di goes dan seribu di tril. Untuk masalah kebersihan, sesuai dengan komitmen kami, karena teklannya kita jaga alam jaki kita, dan kami menyelarkan kegiatan ini sudah yang kedua kalinya. Dulu tahun 2020 kita bikin acara di sana. Dan Alhamdulillah, kita datang bersih, pulang juga bersih. Tidak ada sampah sedikitpun. Bahkan orang Alham menanyakan, mas sampahin dia, ternyata sampah kan udah kami karungin semua. Jadi tidak ada sampah yang berserahkan di sekitar Lautan Pasir. Dipastikan tidak akan melewati jalur savana ya? Ya, saya pastikan jalur kami tidak melewati jalur savana. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semero, melalui Kepala Subbagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas, belum memberikan respons AJTV menghubungi melalui telpon selulernya. Rencananya, Panditi akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak TNBTS, tokoh adat dan pemerintah daerah. Guna memastikan diperbolehkan atau tidak, event trail tetap digelar di Lautan Pasir Bromo. Dari Probolinggo, Farid Fahla.